hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabarnya nih kabar teman-teman semua semoga dalam keadaan sehat walafiat dimurahkan rezekinya dilancarkan segala urusannya amin amin robal alamin Alhamdulillah aku bisa share lagi aktivitas ku di sore hari ya temen-temen ini sekitar jam 3 sorean gitu aku kedatangan paket ini unboxing paket 12 12 ini yang pertama ada tiga paket gitu ya yang pertama aku mau buka paket dulu sendal untuk paksu gitu ya temen-temen ini tuh sendalnya KW ya temen-temen aku beli yang KW aja harganya tuh Rp20.000 gitu ya temen-temen tapi lumayan sih menurut aku untuk sehari-hari aja di rumah dan ini lanjut aku buka paket yang kedua ini aku yang aku pengenin banget nih temen-temen dari udah lama banget pengen beli wadah wadah food prep gitu ya temen-temen buat penyimpanan makanan sayuran di kulkas gitu aku tuh belum punya ya temen-temen barang seperti ini Alhamdulillah baru punya rezeki bisa kebeli juga ini harganya sekitar berapa ya temen-temen karena aku lupa lagi Rp40.000 atau Rp38.000 ya karena aku beli bayarnya itu pakai Gannon COD gitu ini yang ketiga ada paket jaket anak aku nih anakku pengen beli jaket pas kemarin yang bikin beli jaket-jaket anakku yang kecil dia tuh malah pengen gitu ini harganya Rp61.000 ya temen-temen Hai Alhamdulillah anakku suka banget gitu Oh ya teman-teman lagi pada ngapain nih pas nonton video aku bisa tulis di kolom komentarnya ya ini jaketnya warna biru dong kerku suka anak-anak aku ini ini untuk wadah food prep food prep ya aku nggak bisa nih ngomong bahasa Inggris temen-temen apa sih namanya ini kalau bahasa Indonesia nya ya temen-temen wadah serbaguna untuk dipulkas untuk penyimpanan sayur buah-buahan juga bisa ya temen-temen tapi kebanyakan sih ini untuk penyimpanan sayur ya seperti wortel tomat dan yang lainnya aku tuh pengennya beli wadahnya tuh yang besar-besar ya temen-temen temen-temen ukurannya beda-beda gitu untuk yang besar ini ukurannya tuh 1400 mili gitu ya temen-temen dan untuk yang ukuran sedangnya yang besar sedang gitu 1000 mili dan yang paling kecil 270 dan yang agak besarnya yang kecil 400 mili itu jadi yang kecil bangetnya itu ada dua peaches sedangkan yang tiga ya temen-temen dan untuk yang agak besar kecilnya itu tiga dan untuk yang wadah gedenya dua yang seribu empat ratus dan yang seribu dua gitu aku kemarin juga lihat ya temen-temen banyak yang beli juga wadah seperti ini eh aku baru sempet beli ya temen-temen aku ngumpulin dulu niat ya temen-temen padahal sih bisa aja ya aku beli maksain cuma nggak tahu kenapa ya males aja beli gitu aku sih udah put punya banyak wadah-wadah seperti ini cuma yang bening gitu loh bekas beli tahu gitu di Jakarta jadi suka dikasih sama punakan aku kadang kalau ada yang main kesana bawa gitu ya ke kampung kadang 10 20 gitu cuma ya gitu ya temen-temen pada pecah-pecah karena bahannya tipis semoga dengan aku beli ini agak tebal gitu bahannya dan merk kalista gitu ya bisa awet gitu dan ini lanjut aku tuh lagi mau main ke belakang rumah aku ini tuh mau dibuat perum gitu ya temen-temen ini di daerah aku di Garut tepatnya banyak sekali ya yang lagi banyak pembangunan perum gitu gak nyangka ya kampung aku tuh kecil banget bisa jadi perum gini jadi ini di pinggiran kampung aku gitu ini tuh kalau ke bawahnya tuh ada sungai Cimanuk loh temen-temen jadi ini tuh lokasinya itu berbukit gitu ya temen-temen dan ini lagi di Garut gitu ya sama Beko ekspakator ya temen-temen aku nggak tahu nih lupa lagi namanya dan ini ada tanah punya ibu mertua aku juga ya disitu tuh yang ijo-ijo itu juga digaru gitu ya temen-temen jadi ibu mertua aku kepaksa banget ya temen-temen di nggak dijual ya temen-temen Alhamdulillahnya tuh dibelikan lagi tanah gitu dan belinya Alhamdulillah jadi sawah gitu ya temen-temen bisa buat nyawa ya temen-temen ini tuh emang tanahnya tuh nggak di rawat gitu maksudnya nggak di kebunin banyak sekali yang nggak mau ke kebun ya jaman sekarang mah anak mudanya tuh ya pergi ke kota gitu nggak ada yang ngurus gitu jadi ini kayaknya orang-orang hebat lihat ke keindahan kampung aku nah disitu ya ada rumah aku cuma nggak kelihatan kehalangin si pohon bambu aku suka cerita ya kalau rumah aku dekat pemakaman dan ini dia pemakamannya emang agak jauh sih besok dari rumah aku mungkin ada se-30 meter lagi gitu ya dan ini suasananya nih nggak nyangka banget rumah aku bakar rame nantinya oke temen-temen sampai disini dulu untuk video recehnya mohon maafin ada kesalahan di video aku terima kasih yang udah menonton dari awal sampai akhir terima kasih yang udah subscribe channel youtube ku sampai jumpa di video selanjutnya mohon maaf video aku hanya seperti ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.